www. fontkernambu.com Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau apa kau kalah, Ira? Kau tahu apa mauku. Aku mau hutan fantasi ini. Tapi semua penghuni di sini tidak menginginkan kehadiranmu. Jadi kau harus pergi dari tempat ini. Kurang aja. Berani-beraninya kau mengusir aku. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Aku kuda unicorn dan teman-temanku memanggilku unique! Aku bukan kuda siluman, tapi semua binatang disini bisa bicara! Jadi? Jadi kalian semua bisa bicara? Aku kelinci dan biasa dipanggil Kelly! Aku biawak, biasa dipanggil ucil! Aku landi, alis regala! Enggak saja aku pipit! Wah! Kalian ajaib sekali! Apa aku cuma mimpi? Tidak! Kamu tidak bermimpi! Aku Ibu Peri! Pemimpin di hutan fantasi ini, selamat datang di hutan kami! Aku Wulan! Aku betul-betul gak percaya semua ini! Kamu boleh gak percaya, tapi nyatanya kami adakah? Ibu Peri! Apakah Wulan ini orang yang kita cari? Iya Ibu Peri! Lihat! Dia berhasil mengambil batu permata itu! Padahal selama ini tidak seorang pun bisa mengambilnya! Ibu Peri pernah bilang, siapa yang bisa mengambil batu permata itu, dia adalah penyelamat kita! Tapi dia hanya perempuan biasa Ibu Peri! Apa mungkin dia bisa menyelamatkan kita? Jangan melihat seseorang dari luar, atau fisiknya saja! Wulan mungkin perempuan lemah, tapi di balik kelemahannya, dia menyimpan suatu kekuatan. Buktinya dia mengikuti kamu sampai ke hutan ini. Dia sama sekali tidak takut, dan itu membuktikan kalau dia tidak lemah. Apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali gak ngerti! Hutan fantasi ini menyimpan cerita pedih Wulan. Hutan ini sangat indah, jadi kalian harus bisa menjaganya. Dulu sebelum aku jadi penguasa hutan ini, hutan ini sangat hancur. Setelah aku menguasai hutan ini, hutan ini kembali seperti semula. Kalireng, Putri, kalian aku panggil ke sini, agar tahu siapa yang akan menggantikan aku menjadi penguasa di hutan fantasi ini. Mengingat keadaanku sekarang ini, sudah waktunya aku turun tahta. Harapanku, jangan sampai ada perselisihan di antara kalian. Aku tidak terima. Aku tidak terima! Tinggal hutan fantasi ini yang tersisa. Lahani sudah tidak banyak lagi. Cerita Ibu Peri mengingatkan aku pada kebakaran hutan yang terjadi di negeriku. Penyebabnya sama. Orang yang serakah, mereka membakar dan menebang pepohonan yang ada di hutan. Sekarang hutan kami pun semakin sedikit. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang, Ibu Peri? Apa kita akan menyekap Wulan di sini? Menyekap saya! Yunik, jaga bicara kamu. Wulan itu adalah tamu kehormatan kita. Dan sudah sepantasnya kita memperlakukan dia dengan terhormat juga. Tapi Ibu Peri, Wulan adalah orang yang kita cari. Iya Ibu Peri. Kalau Wulan pergi, siapa yang akan membebaskan hutan ini di kekenjaman kalah irang? Maaf, tapi aku bukan orang yang kalian cari. Tidak mungkin bisa mengalahkan kalah irang. Maafkan saya. Ibu Peri, hari udah mulai gelap. Ayahku pasti sebentar lagi sampai rumah. Jadi aku harus segera pulang. Aku harus menyiapkan makan malam untuk ayah. Kau memang anak yang baik. Dan aku tidak bisa menahanmu di sini. Yunik, antar Wulan sampai ke gerbang air terjun. Ibu Peri, teman-teman, aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa menolong kalian. Aku benar-benar gak sanggup. Lagipula aku punya keluarga yang gak bisa kutinggalin. Tidak apa-apa, Wulan. Walaupun kami sedih, kami bisa mengetik, kok. Kau sudah menemukan orang yang bisa mengalahkanku. Jangan takut, Wulan. Aku selalu melindungimu. Mana mungkin perempuan penakut seperti itu bisa mengalahkanku. Sungguh bodoh, Kau Peri. Kau sudah menunjuk orang yang salah. Tapi dia berhasil mengambil batu permata dari tempatnya. Siapapun tidak bisa mengambil batu permata itu. Termasuk kau, Kalah Irah. Kekuatan apa yang sebenarnya kau miliki, Hai Gadis Penakut? Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau kamu gak punya kekuatan apa-apa, bagaimana kamu bisa mengalahkan ayahku? Tolong, Bu Peri. Bulan Jangan Jangan kairan Ayah Apa yang terjadi denganku, Ibu Peri? Tolong aku Maafkan aku, Ula Yang bisa mengembalikan dirimu ke wujud manusia Hanya kalah ire Jadi apa yang harus aku lakukan, Ibu Peri? Tidak ada Wujudku akan tetap menjadi angsa Jika malam tiba Wujudku akan berubah menjadi manusia Jadi selama matahari terbit Wujudku jadi angsa Maafkan aku, Ula Bulan 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 Kemana dia? Bulan Kemana dia? Bulan Ibu Peri Ibu Peri aku berubah lagi jadi manusia Jadi Jadi kalian semua dikutus sama kairan? Ia Kami adalah penghuni manusia yang masih hidup di hutan Fantasi ini Satu-satunya tempat yang aman untukku Ibu Peri Aku harus pulang Aku harus menemui ayahku Lalu apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan memberitahu pada ayahmu Bahwa kau dikutuk oleh kalah ireng? Apakah kau tidak memikirkan perasaan ayahmu yang sedih memikirkan nasib malang yang menipamu? Terima kasih telah mengejutkan ayahmu Tapi kasihan ayahku Dia pasti bingung mencari-cari aku, Ibu Peri Maafkan aku, Bulan Seandainya aku bisa menolongmu Gak apa-apa, Ibu Peri Mungkin ini memang sudah menjadi nasibku Jangan Biarkan dia sendiri Ayah Ayah Ini anakmu, ayah Ayah Aku harus mencari cara agar angsa sialan itu bisa aku kalahkan Tapi selama batu permata itu melekat di tubuhnya Dia akan terlindungi oleh kekuatan apapun Gimana caranya ya, supaya aku bisa mengalahkan dia? Ya, aku bisa memanfaatkan manusia itu untuk membunuh angsa sialan itu Ayo cepat, tembak angsa sialan itu Bunuh sampai dia mati Dasar manusia bodoh Kenapa tidak langsung ditembak saja angsa sialan itu? Dan tinggi sekali angsa itu Baru kali ini aku melihat angsa terbangin tinggi sekali Anu Angsa itu kesempatan ke dalam air Indah sekali hutan ini Ada manusia Sepertinya dia seorang pemburu Lihat senapan yang dibawanya Dia pasti mengincar kita Dia mengincar Wulan Gawat, kita harus melindungi Wulan Ayo, cepat bunuh Angsa Sial itu Aku tidak bisa membunuh Angsa itu Dia begitu cantik Angsa itu, apa yang terjadi? Sial, Angsa itu sudah berubah menjadi manusia Wulan Namanya Wulan Ibu Peri Tadi aku bertemu dengan ayah Lalu apa yang terjadi? Aku tidak bisa bicara dengan ayah, Ibu Peri Aku hanya bisa melihatnya dari jauh Kasian dia, Ibu Peri Dia kelihatan begitu sedih Dia pasti mikirin aku Sabar Wulan Waktunya akan tiba Kau akan bersatu lagi dengan ayahmu Siapa itu? Saya 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 damak Dia memburu Wulan Kamu bisa bicara? Kenapa? Aneh Apa yang kau inginkan dari Wulan? Tadinya saya ingin membunuhnya Tapi Saya terpesona dengan kecantikannya Sebagai Angsa Dia begitu cantik Ternyata Sebagai manusia Dia jauh lebih cantik Wulan Sepertinya Mereka saling jatuh cinta Semoga saja Wulan bahagia Mudah-mudahan aja Setidaknya Dia bisa melupakan Kesedihannya Saat ini Dan mudah-mudahan juga Dia tidak melupakan tugasnya Seperti penyelamat Kamu egois banget sih Wulan kan sedang bahagia Jangan dulu dijijali dengan tugasnya sebagai penyelamat Sudah Kenapa sih kalian terlalu bertengkar? Kejam sekali sekalai reng itu Lalu Apa yang akan kau lakukan? Aku belum tahu Tapi Ibu pria akan mencari cara Agar aku bisa mengalahkan si kalah ira Dan aku terbebas dari kutukannya Seandainya saja Ada yang bisa aku bantu Aku pasti akan membantumu Terima kasih Damar Tapi kamu bisa membantuku Apa itu? Tolong temui ayahku Namanya Pak Jaya Tolong sampai keperbetulan maafku pada ayah Karena aku pergi tanpa izin Dan sampai kepadanya bahwa aku baik-baik saja disini Iya Mas ku tinggalin Tinco sih Mas Damar Mas Damar Tinco ikut Mas Damar mau berburu Kamu kan gak suka berburu Mas Damar berburu terus Kemol aja yuk Mas Damar yuk Aduh Tinco Mas Damar kan gak suka ke mol Dilihat Jali yang temenin kamu aja ya Hah? Mama dia? Gak mau Gak mau Sama Mas Damar aja yuk Mas Damar yuk ke mol yuk Hehehe Sebarangan Memangnya Jali juga mau Ngarin kamu ke mol Hei amit-amit juga Lagian ngapain capek-capek Gak bakalan dapet Pakaian yang ukurannya segede kamu Hehehe Paling dapet juga di toko beras Karungo nih Tuh cocok tuh Eh 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 Sudah sudah Damar Tinco itu benar Kamu jangan terlalu sering pergi berburu Berbahaya nak Idenya Tinco boleh juga tuh Aduh mama Mama kan tau Damar paling gak suka ke tempat kayak gitu-gituan Gini aja Mendingan mama yang temenin Tinco ke mol ya Eh ma Damar pergi dulu ya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Damar Ya Kenapa sih tante Mas Damar suka banget berburu Kemol malah gak mau Apa lo karung beras Loh 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 Eh karung beras Awas lo Jelek Eh sembarangan Hmm Semarangan aku dibilang karung beras Eh karungoni Ngaca dulu Kamu itu sebetulnya mirip Trek Tronton Hehehe 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 Bulan Untuk menjalankan tugasmu sebagai penyelamat hutan ini Dan supaya kutukan kalahireng hilang Kamu harus menemui Kisukmu Hah Kisukmu Aku takut Aku takut Jangan sampai aku bertemu dengannya Apa Ibu Perih gak salah Kenapa Wulan mesti menemui Kisukmu Bisa-bisa Yang mau mengantar Wulan ke Kisukmu Aku 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 akan mengantar Wulan Aku tidak takut Meskipun seandainya memang benar Kisukmu suka memakan setiap tamu yang datang padanya Bagus Malam ini juga Kamu harus menemani Wulan ke tempat Kisukmu Terima kasih Yunek Jadi Wulan pergi untuk menepati janjinya pada seseorang Iya pak Tapi kenapa dia tidak bilang sama saya Saya kan ayahnya Siapa tahu saya bisa membantunya Dia Dia gak mau ngerepotin bapak Karena Dia sayang banget sama bapak Mudah-mudahan saja dia tidak apa-apa Dan segera pulang ke rumah Kau tidak takut? Buat apa takut? Kecuali kalau memang benar Dia memakan tamunya yang datang ke rumahnya Kau memang perempuan yang berani Aku rasa Kau memang ditakdirkan menjadi penyelamat kami Kok bulu kuduku merinding ya? Emang kuda punya bulu kuduk juga ya? Halo Aku Kisukmu Saya Wulan Ki Pasti kau unicorn kan? Ya benar Ki Aku sudah menerima pesan dari Ibu Peri Bahwa kalian akan datang Tadinya aku kira Kalian tidak jari kesini Kami bukan penakut kok Aku percaya Apalagi kau Kau memang berani Terima kasih atas pujiannya Ki Nah Jadi apa? Jadi apa yang bisa saya bantu? Bukannya tadi Aki bilang Kalau Aki sudah menerima pesan dari Ibu Peri Berarti Aki tahu dong Maksud kedatangan kami I Iya sih Tapi Aku ingat sekarang Aku ingat sekarang Kalian datang kesini Untuk Untuk mencari tahu Bagaimana cara mengalahkan si kalah irang Tapi Aku juga tidak tahu sih Aki gimana sih Kalau tidak tahu kenapa Ibu Peri menyuruh kami kesini Aku punya buku pesakah Peninggalan Nenek Moyang Yang isinya Tentang cara mengusir roh jahat Dari yang terkecil Sampai yang terdahsyat banget Kalau begitu Dimana bukunya Ki? Ada Ada di perpustakanku Tapi Aku lupa menaruhnya Sepuluh kali sepuluh Cepat deh Bagaimana cara mengusir roh jahat Bagaimana cara mengusir roh jahat Aduh Ini aku wulang Ki Jadi benar Si kalah irang itu mengutukmu Kalau tidak benar Buat apa kami kesini Ki? Kami belum menemukan buku itu Ki Jangan-jangan Buku itu sudah hilang Tidak Tidak Buku itu masih ada Tapi Aku lupa menaruhnya Kalian tidak usah khawatir Aku akan mencarinya Dan pasti akan menemukannya Ya Ya Ide kamu itu bagus juga Jali Mana kunci roda? Damar Sini nak Ada apa ma? Sini duduk Ini Den Ban yang mana Den yang mau dibongkar? Ini dibongkar Damar Dince punya ide bagus Kan sebentar lagi kamu ulang tahun Bagaimana kalau ulang tahun kamu dirayakan? Mama ini ada-ada aja Sejak kapan sih ma ulang tahun damar dirayain? Waktu kecil itu juga cuma sekali Mama yang maksa itu juga Tapi kan gak ada salahnya Kalau kita merayakan pesta ulang tahun kamu lagi Apalagi sekarang ulang tahun kamu yang ke-25 Ulang tahun perak Enggak-enggak ma Malu damar kan udah gede Eh Bener Den Udah rain aja Sekalian Ramein Nanggap dangdutan Nanti jali joget sambil nyawer Nyawer Ini lagi ikut-ikutan aja Iya nih emang kamu kebiasaan Eh Daripada kamu Kompor meleleh Kamu tuh Nyeletuk aja kayak kompor meleduk Iya mas damar Acara ulang tahunnya mas damar itu kan Bisa kita jadiin ajang mencari jodoh Hmm Mana tau aja kita berjodoh Ya gak ya gak Amin 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 Aduh 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 Kakekmu itu siapa? Kisukmu Jadi ini Kisukmu yang kejam itu Tapi kelihatannya dia gak kejam ya Malan lucu Kalian membicarakan aku ya? Enggak Koki, enggak Aku tak menyangka Kalau gosip tentang aku Membuat kalian takut Mana mungkin Aku makan orang Buktinya Ulangan pulang dengan selamat Apa kabar Ki? Baik Bu Perih Hal apa yang membawa kamu datang kesini Ki? Aku telah menemukan buku yang kalian cari Tidak Kau lahirin mengambil buku itu Sudah kukatakan Kalau kalian tidak bisa mengalahkan aku Apa yang harus kita lakukan? Aku telah gagal Aku tidak bisa menyelamatkan kalian Aku ingat Aku ingat Aku ingat Apa yang kau ingat Ki? Aku ingat Bagian dari buku itu Bu Perih Di dalam diri Kalaireng Bu Perih Iya Bu Perih Bagaimana caranya Kisukmu? Kau harus menemukan cinta sejatimu Bagaimana aku mengetahui cinta sejatiku Ki? Dia akan datang dengan sendirinya Dan mengungkapkan isi hatinya Dengan tulus Siapapun yang mampu mengambil batu permata dari tempatnya Akan menjadi penguasa segala hutan yang ada di bumi ini Tapi dengan syarat Dia harus menemukan cinta sejatinya Karena cintalah yang akan membuat segala kekuatan menjadi satu Hah, cinta Cengeng sekali Tapi kan menemukan cinta sejati itu susah, ayah Ya juga Terus? Apa dong yang harus kita lakukan, ya? Kita harus menghalangi si angsa sialan itu menemukan cintanya Caranya? Kau harus menggantikan posisi si angsa sialan itu Kau harus merebut cinta sejatinya Maka batu permata itu akan menjadi milik kita Dan kita akan menjadi penguasa hutan di seluruh jagad raya ini Mas Damar Tince bawa makanan loh buat Mas Damar Mas Damar bangun dong Mas Mas Damar harus cicipin makanan buatan Tince Ayo dong Dijamin enak mas Enak banget loh mas Ayo dong Mas Damar bangun Cicipin nih Mas Damar tidurnya kayak kebo Kebo bangun Rasain loh Apa nih? Kue Enak juga Lumayan Kebo... Makan kue Bulan Aku Mau mengundangmu datang ke acara pesta ulang tahun Kenapa kamu tertawa? Aneh Jarang ada pilih dewasa melayakan ulang tahunnya Ya sebenarnya aku malu Tapi daripada aku ngotot Lebih baik aku turutin aja kata mamaku Ternyata kamu orang baik dan penurut ya Jadi gimana? Kamu mau kan? Datang ke acara pesta ulang tahunku? Damar Aku ini terkena kutukan Bagaimana mungkin aku pergi ke pestamu? Acaranya malam kok Saat kamu berubah wujudnya di manusia Maaf Damar Kayaknya aku gak bisa Kenapa Ulan? Karena aku takut terlena dalam suasana pesta Damar Dan saat aku kembali ke hutan Aku harus terima kenyataan bahwa aku akan kembali Menjadi seekor angsa Maafkan aku ya Damar Kok mereka serius banget ya? Tapi Lihatannya dia sedih banget Apa Ulan sudah membuatnya kecewa? Ah Ulan kan gadis yang baik Gak mungkin dia mengecewakan hati Damar Kalian kok usia amat sih? Malah ngegosip yang gak gak Dasar tukang ngintip Loh Kamu sendiri ngapain disini? Kalau bukan Ngintipin juga Ada apa sih? Kok rame betul? Ini loh Ibu Peri Mereka lagi ngegosipin Ulan sama Damar Kita gak ngegosipin kok Kita lagi memperhatiin Damar sama Ulan Damar kelihatannya lagi sedih Entah lagi ngomongin apa Batari Ayah bikin kaget aja Angsa Sialan itu sudah menemukan cinta sejatinya Gawat Memangnya siapa sih cinta sejatinya itu? Damar Tapi tenang saja Ayah sudah punya rencana Ayah dengar Damar akan mengadakan pesta ulang tahun Pesta? Ayah Aku sudah lama tidak pergi ke pesta Ayah akan mengantarmu pergi ke pesta Dan Ayah akan merubahmu menjadi Ulan Kenapa aku harus berubah menjadi Ulan ya? Karena Damar mencintainya Kalau kau berubah menjadi Ulan Damar pasti mengira kau adalah gadis yang mencintainya Aku mengerti Kalau sampai si Damar itu menyatakan cintanya padaku Berarti aku mendapatkan cinta sejatinya Dan aku juga akan mendapatkan batu permata Yang dimiliki oleh si Ulan itu Benar Dan setelah itu Kita akan menjadi penguasa segala hutan di Jakarta Raya ini Dan batu permata itu Akan menjadi koleksi perhiasanku Hehehe 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 Inca gak ada gaun yang lain Ini gaun saya yang paling mahal dan paling bagus Tante Iya Tapi ini kan sempit Dengan sempit begini Saya bisa keliatan lebih seksi Tante Hehehe Yes Hehehe Makasih ya Tante Hehehe Hehehe Tante emang baik banget Hehehe Hehehe Ah kan cantik Matching gak? Matching Sini bener ya Tapi sempit Enggak Enggak Cantik kok Ulan Iya ibu perih Ada apa? Pergilah temi damat Enggak Aku gak bisa nyakitin hati kami sendiri Justru sekarang kau telah menyakiti hati kalian sendiri Ulan Jangan membohongi dirimu Aku ilah kalau kau mencintainya Dan ibu yakin Damar juga mencintaimu Pergilah Ulan Temui cinta sejatimu Cinta sejati? Kau dari mana ibu perih Bahwa dia adalah cinta sejatiku Justru itu Kau harus mencari tahu Karena jawabannya ada di hati kalian masing-masing Iya Ulan Pergilah Aku akan mengantarmu pada damat Jangan Biar aku saja Aku saja ibu perih Rubahlah aku menjadi burung raksasa Untuk membawa Ulan menemui damat Baiklah Pergilah Ulan Kudoakan semoga berhasil Tunggu dulu Ulan Waduh Kamu cantik banget Ulan Semua lelaki Pasti naksir kamu Ulan Ibu perih Terima kasih ibu perih Bagaimana penampilanku ya? Cantik kan? Iya, iya Cantik Cantik Yaudah Kita harus berangkat sekarang juga ya Tunggu dulu Tunggu dulu Sekarang kita pergi Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu ini Tunggu dulu Tunggu apa teman pesan Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu Hallah hai 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 yang berpikir kelihatan kita ya tenang aja tenang awas-awas hati-hati Ayo cepat mereka mengejar kita pipit cepat mereka mengejar kita pipit mereka mengejar kita ayo cepat tenang pulang tenang bibit-bibit awas bibit-bibit kamu dihati sebaiknya kita kembali ke hutan fantasi Pit enggak Wan aku enggak mau aku harus mengantarmu menemui damar dengan begitu kita bisa mengalahkan kalahirang tapi Pit ayo cepat naik ke pundaku iya makasih ya makasih ya dan welcome itu kan buat keset dan makasih ya hehehe hehehe silahkan mas mas damar senang gak sih ulang tahunnya dirayain oh pasti senang dong ih ih tangan mas damar kok bau jengkol jengkol emang habis makan jengkol hehehe hehehe jentelan kasur lagi hehehe kirain mas damar kasar cowok si** lo hehehe mas damar hehehe mas damar hehehe sesama buntelan kasur dilarang saling mendahului tau kamu dimana wulang 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 damar siapa ini eh ini ayahku ayahmu iya ayahmu bukan pak jaya ini bukan ayahmu eh enggak ini ayah angkatku namanya eh nama saya sangka saya mewakili pak jaya karena dia tidak bisa hadir oh oh begitu silahkan masuk cantik sekali ya wahai bang mas damar kok ngegandeng cewek lain sih hmm emang itu cewek siapa aku juga gak tau baru pertama kali ini den damar bawa perempuan secantik itu ke rumahnya cantik cantikan mana sama aku, kang ya cantikan dia lah ah, kang begitu sih aduh hehehe jangan dulu marah maksud bang jali wanita itu memang seaaangat cantik sekali kamu juga seaaangat jauh kemana-mana dibanding perempuan itu oh betul deh kalau ngomong sama kamu beneran shhh eh udah 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 ini lagi pesa ulang tahun jangan bikin hurhara disini ayo sini 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 makanan masih banyak kayaknya para undangan yang terhormat saya ingin memperkenalkan wanita yang sangat saya cintai namanya wulan dan dia calon istri saya oh wah calon menanti jeng cantik juga ya jeng ya hehehe ayolah ibu tinggal dulu ya iya damar bener ini calon istrimu iya ma ini adalah wanita yang damar sangat cintai hmm cantiknya hehehe 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 aduh jeng sepertinya saya sebentar lagi mau menimang cucu hehehe bagus jengnya kalau begitu aku jadi ikut senang hehehe terima kasih ya iya yuk kita kesana gila bapak bapak kamu tidak papa jangan kau pedulikan aku wulan pergilah masuk dan gagalkan rencana kala irang ayo cepat masuk Nah, Damar Kalau kau memang mencintai Wulan Katakanlah kepadanya Ungkapkanlah isi hatimu dengan tulus Iya Damar, Damar buka Ini aku Wulan Wulan Aku Aku mencintai Siapa kau? Aku Batari Kala Aku kalah Ira Jadi kau kalah Ira? Iya Wulan Semuanya sudah berakhir Kamu tidak punya lagi kekuatan Karena cinta sejati kamu Sudah menyatakan cintanya pada anakku Kalian jahat Sekarang kekuatanmu sudah hilang Mau kemana kalian? Kau berani hadapi aku Berani juga kau Wulan 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 Sekarang kekuatanmu sudah hilang Jangan lupa Ay, Asterruz, levante Rusia, levante Rus Ay, Asterruz, levante Rusia, levante Rusia, levante Rusia, levante Rusia Terima kasih, Wulan Kau sudah menyelamatkan aku dan para penghuni hutan fantasi Ibu Perih, aku bingung Kenapa aku bisa mengalahkan kala ira Padahal batu permata itu sudah dia dapatkan Kekuatan sejati datangnya dari cinta sejati Dan cinta sejati itu sudah kau dapatkan Itulah yang membuat kamu berhasil mengalahkan kala ira Aku senang sekali bisa menyelamatkan hutan fantasi Semoga teman-teman bisa hidup aman dan damai seperti dulu lagi Kamu memang perempuan hebat, Wulan Tapi sebentar lagi matahari terbit Aku pasti akan berubah lagi menjadi angsa Tapi kamu kan sudah mengalahkan kala ira Pasti kutukan itu sudah hilang Entahlah Ada apa ini Apa aku akan berubah lagi menjadi angsa Wulan Apa yang terjadi Kutukan yang jatuh pada kalian Sudah hilang untuk selama-lamanya Kalian sudah menjadi manusia seperti dulu Berarti Yang tetap berwujud binatang cuma aku doang Mulan Kemana kamu, Wulan Kemana lagi aku harus mencari, Wulan Ayah Wulan Ayah Wulan Pergi gak panget sama ayah Sudahlah, Nana Yang penting kau sudah kembali dengan selamat Ayah Oh, iya Kenalkan ini damat Kami sudah saling kenal, Wulan Kalau Bapak merestui Saya ingin melamar Wulan Apa benar, Wulan Syukurlah kalau kalian sudah saling mencintai Ayah hanya bisa merestui hubungan kalian Ayah sekarang sudah tua Ayah ingin menimbang cucu Kamu yakin jalannya ke sini? Yakin Sesuai dengan peta Yang dikasih sama denamar Waduh 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 No Kita harus bisa melewati air terjun itu Hah Gila Mana mungkin ada tempat di dalam air terjun itu Mana mungkin denamar bohong sama Jali Kalau salah gimana? Kalau salah paling-paling kita dimakan dedemit Ah, dimakan dedemit? Gak mau Kalau kamu gak mau, gak apa-apa Ya, tapi ingat Kamu jangan nangis kalau aku tinggalin kamu sendirian di sini Eh, tatu 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 Masa apa? Tidak mau Uuuuh 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 Pasal semua nih Waduh Jauh Dan Uuuuh 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 Aku pikir air boongan Air beneran ya Uuuuh 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 Pasal deh Uuuuh 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 Uuuup Uuuuh Uuuuuh Terima kasih ya, terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Selamat ya Selamat ya Kalian lucu sekali Wah, indah sekali ya Iya, kayak di surga Eh, maksudnya kita udah mati apa? No, lihat no, dendamar Lagi terima tamu Di pesta pernikahannya Hah, ada kuda ajaib? Baru tau ya ada kuda ajaib disini Hah?